Intro Mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Sibulga, pemerintah kota Sibulga bersama gugus tugas pencegahan COVID-19 melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh wilayah kota Sibulga. Penyemprotan cairan desinfektan dilakukan hari Selasa 31 Maret 2020 tersebar di empat kecamatan mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Wali kota Sibulga, M. Syarfi Hutauruk, meminta kepada seluruh masyarakat kota Sibulga saat dilakukan penyemprotan untuk tidak beraktifitas atau berhenti sejenak hingga selesai penyemprotan. Sesuai dengan surat perintah Kapolri kepada jajaran Polres yang kedua bahwa besok akan dilakukan penyemprotan untuk masal secara nasional melalui mobil watercanon, pemadam kebakaran, BDAM, baik di LHKP, baik di jalan-jalan utama maupun di jalan-jalan lain di seluruh kota Sibulga. Karena itu pakai watercanon, pakai alat pemadam kebakaran, jangan dulu buka warung yang di pinggir jalan, pasti akan kena. Jangan dulu buka warung di pinggir jalan, kemudian pedagang ikan di jalan malam, warung-warung di jalan malam jangan buka dulu, jangan taruh makanan dulu di meja, kena-ken-kena. Mohon, ini semua jalan akan dilakukan. Wali kota juga mengharapkan agar masyarakat Sibulga untuk dapat bersama-sama proaktif mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Pencegahan COVID-19. Liputan kontributor Putma Suryadi, Ersa Asneli, N2STV, melaporkan. Selamat menikmati.